Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Banyak orang bilang dia itu penyanyi yang seksi Banyak pula orang mengatakan dia penari yang seksi Dia penyanyi yang seksi Kalau dirinya sedang Asyik joget bergoyang Jangan dia dipandang Nanti anda terangsang Kalau sampai anda terangsang Akibatnya berbahaya Baikkan bisa lupa darah Banyak pula orang mengatakan dia penari yang seksi Dia penyanyi yang seksi Kalau dirinya sedang Asyik joget bergoyang Jangan dia dipandang Jangan dia dipandang Baikkan bisa lupa darah Banyak pula orang mengatakan dia penyanyi yang seksi Dia penyanyi yang seksi Siapa yang tahanan? Siapa yang tak tahu Dialah abang aji Yang merdu suaranya Dijuluki orang Si raja rambut Siapa yang tak menang Ya Musik melayu Tetap disenang orang Dari dahulu Sampai sekarang Apalagi kini Berkat si raja dangdut Melayu dangdut Tambah selangit Hai raja dangdut 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 Siapa yang tak menang Siapa yang tak menang Siapa yang tak menang Dialah abang aji Yang merdu suaranya Dijuluki orang Si raja dangdut Siapa yang tak menang Musik Melayu tetap disenang orang Dari dahulu sampai sekarang Apalagi kini berkat si Raja Dangdut Melayu Dangdut tambah selangit Hai Raja Dangdut Hai Raja Dangdut Hai Raja Dangdut Siapa yang tak kenal Siapa yang tak tahu Dialah Bang Aji Yang merdu suaranya Dijuluki orang Si Raja Dangdut Siapa yang tak kenal Musik Melayu tetap disenang orang Dari dahulu sampai sekarang Apalagi kini berkat si Raja Dangdut Melayu Dangdut tambah selangit Hai Raja Dangdut Hai Raja Dangdut Hai Raja Dangdut Hai Raja Dangdut Siapa yang tak kenal Siapa yang tak kenal Siapa yang tak tahu Dialah Bang Aji Yang merdu suaranya Dijuluki orang Si Raja Dangdut Siapa yang tak kenal Siapa yang tak kenal Nah itu dia lewat lagu-lagu yang sudah dinyanyikannya Minimal sudah membuktikan bahwa Megiseth mengagumi dua rekan seprofesinya itu Meskipun Sebetulnya Megiseth Lebih senior dalam hal Menyanyi Lebih senior dalam hal Bermain film Karena Megiseth Jauh lebih awal dibandingkan Roma Irama dan Elvis Kesih menitik karir di dunia Tarik suara Ataupun di dunia film Megiseth sudah memulai Profesinya sebagai penyanyi Ataupun penciptan lagu Bahkan sebagai pintang film Di awal-awal Era 1960-an Sedangkan Elvis Kesih baru mulai menyanyi Tahun 1964 Roma Irama Lebih belakangan lagi Diperkirakan tahun 1967 Atau 1968 Roma Irama baru Bisa masuk dunia rekaman Namun Jiwa besar seorang Megiseth Itulah yang membuat Dia mengakui kehebatan Dari Roma Irama dan Elvis Kesih Mungkin karena melihat Elvis Kesih ataupun Roma Irama Yang lebih dulu populer di masyarakat Sedangkan Megiseth Meskipun sudah lama berkair Di dunia musik Namun tidak se populer mereka Megiseth Baru dikenal secara luas Di era 1980-an akhir Tahun 1987 Baru benar-benar nama Megiseth Dikenal secara luas Oleh halayak musik Indonesia Menurut saya Saya menurut saya Itulah Kekaguman Megiseth Terhadap Elvis Kesih Dan Roma Irama Ratu dan Raja Dangdu Mudah-mudahan Sajan ini bisa membuat anda Terhibur Dan sampai jumpa lagi Dengan sajian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih